Assalamualaikum teman-teman Apakah kalian melihat ada seekor binatang di antara dedaunan itu? Tentu saja tidak terlalu kelihatan Hewan ini punya kemampuan mengubah warna tubuhnya sesuai kondisi lingkungan Hewan apakah itu teman-teman? Ya, ini adalah bunglon jambul hijau Selamat berjumpa kembali teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang bunglon jambul hijau Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian bisa mengikuti video menarik aku lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bunglon jambul hijau Bunglon jambul hijau adalah jenis kadal pohon Yang banyak ditemukan di Asia Tenggara Hewan reptil ini memiliki panjang tubuh hingga 57 cm Hal ini diketahui dengan pengukuran mulai dari kepala hingga ujung ekor Pada bagian tengkuk atau leher Terdapat sederet jambul berwarna hijau Atas alasan inilah kadal pohon ini disebut dengan nama Bunglon jambul hijau Adapun taksonomi bunglon jambul hijau adalah sebagai berikut Bunglon jambul hijau adalah jenis kadal pohon ini Bunglon jambul hijau adalah jenis kadal pohon ini Bunglon jambul hijau adalah jenis kadal pohonnya Bunglon jambul hijau adalah jenis kadal pohon ini Baik di hutan maupun di pemukiman Tidak jarang ia ditemukan berburu di semak-semak atau area taman Makanan utama bunglon jambul hijau adalah serangga seperti Lalat, belaleng, ulat, jangkrik, dan lain-lain Bunglon jambul hijau memiliki kemampuan unik mengubah warna tubuhnya Hewan ini bisa berubah warna menyesuaikan dengan warna tempat di mana dia berada Teknik perubahan warna tubuh itu Berguna untuk mengelabui musuh atau menyamarkan diri dari hewan pemangsa Kulitnya yang berwarna hijau Kulit hijau terlihat tidak mencolok jika berada di antara dedaunan Kulit hijau tersebut bisa berubah hingga berwarna coklat Sesuai warna lingkungan sekitarnya Dalam kondisi marah Kulit bunglon jambul hijau cenderung berwarna gelap Terima kasih telah menonton! Hewan ini tidak bisa mengubah tubuhnya ke semua warna Ia hanya bisa berubah ke warna-warna tertentu saja Saya yang mendukung dan membuat perubahan warna Karena di tubuh bunglon jambul hijau disebut kromatopores Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman itu tadi informasi menarik tentang hewan unik bernama bunglon jambul hijau Semoga kalian menyukai video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian bisa mengikuti video menarik aku lainnya Sampai jumpa teman-teman! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!